Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menemukan sejumlah persoalan utama dalam pelaksanaan pemilu. Masalah itu diperkirakan akan kembali muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 jika Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan upaya pemenahan. Ketua Perludem, Didi Suprianto mengungkapkan masalah utama pemilu antara lain sumber data, mekanisme atau prosedur, sosialisasi dan anggaran. Faktor tersebut sering menjadi persoalan dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Didi mencontohkan untuk persoalan daftar pemilih potensial pemilu atau DP4 KPU seharusnya bisa melakukan langkah perbaikan karena sejak dulu selalu bermasalah.